Intro Pemirsa hingga saat ini posisi dirut Bangkalse masih kosong dan hanya dijabat oleh pelaksana tugas Kendati demikian dalam waktu dekat akan segera terisi Karena nama yang akan menjabat posisi tersebut kini masih dalam proses di OJK dan menunggu keluarnya surat resmi Resmi sudah Ibnu Sina menjabat sebagai ketua DPD Demokrat Kalimantan Selatan periode 2021-2026 Ibnu mengaku bangga dan senang ketika terpilih sebagai pemimpin baru demokrat di Kalimantan Selatan Dirinya pun memohon doa supaya bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik Di samping tugas pokoknya sebagai wali kota Banjarmasin Ini disampaikannya saat berada di gedung DPRD kota Banjarmasin beberapa waktu lalu Menyinggung mengenai tugas yang akan dilakukannya setelah terpilih ini Ibnu menegaskan akan segera fokus terkait dengan pemilihan legislatif filek 2024 Apalagi tahapan filek sudah akan dimulai pada Maret 2022 Kan tahapan nanti bulan Maret 2022 sudah mulai tahapan filek Nah makanya partai-partai terutama di level Partai Demokrat Mandat yang segera dilaksanakan itu adalah segera menyusun ke pengurusan Bentuk formatur, selesaikan ke pengurusan, kemudian programkan untuk muscap di DPC-DPC 13 kebuatan kota harus segera dilaksanakan muscap Dan itulah ke pengurusan nanti yang akan diverifikasi oleh KPU Ada, makanya perlu waktu ada sekitar, ya sekitar 4 bulan lah untuk persiapan Dan kita juga harus mengakomodir 30% komposisi ke pengurusan dari kota perempuan Sehingga itu juga harus kami Karenanya harus segera menyusun ke pengurusan, membentuk formatur, serta menyelesaikan ke pengurusan Kemudian membuat program muscap di tiap kabupaten kota Dan itulah nanti ke pengurusan yang akan diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Rizna Banjar TV Di dalam kota perempuan Terima kasih telah menonton!